Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyihil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ammab Pada pertemuan kali ini Saya akan menyampaikan sebuah cerita Tentang syahidnya di atas sajadah Mansur bin Amr Seorang ulama sufi Yang tinggal di daerah Marwa Termasuk wilayah Basro Suatu ketika melaksanakan ibadah haji Dalam perjalanan itu Ia singgah dan tinggal di kufah Beberapa waktu lamanya Suatu malam ia keluar di penginapannya Dan berjalan menyusuri jalanan yang gelap Tiba-tiba dari suatu rumah Ia mendengar suara Seseorang yang sedang munajat berdoa Ya Rabbi Demi keagungan dan kebesaranmu Sungguh aku berbuat maksiat Bukanlah ku maksudkan untuk menentangmu Dan bukan juga karena kebodohanku Tetapi semua itu terjadi Karena kesalahanku Karena kelengahanku Karena aku terlalu mengandalkan Kemurahanmu Ya Rabbi Akan menolong keadaanku Ya Rabbi Betapa bodohnya Aku telah berbuat maksiat ini Tetapi terimalah hujahku Pengakuanku dan alasanku Karena jika tidak Kesedihan yang panjang Akan selalu menyiksaku Ya Rabbi Ibn Amar menunggu beberapa saat lamanya Tetapi tidak terdengar lagi lanjutan munajat itu Seketika Ia membaca cukup keras Sekiranya bisa didengar oleh orang yang munajat tersebut Salah satu ayat Al-Quran Ya ayyuhal ladzina amanuku Anfusakum wa ahlikum naro Al-ayat Ayat tersebut terdapat Pada Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6 Setelah membaca ayat tersebut Ibn Amar mendengar suara ceritan keras Serta seruan yang menggetarkan Tetapi setelah itu Ia tidak mendengar suara apapun Karena itu Ia berlalu pergi Dan kembali Ke penginapannya Keesokan harinya Mansur bin Amar kembali melewati rumah itu Dan ia mendengar suara ratap tangis seorang wanita di dalamnya Beberapa orang tampak Datang melayan Bertakziah Karena ada yang meninggal di dalam rumah tersebut Ia mendengar beberapa percakapan Dan wanita yang sedang menangis Itu berkata Sesungguhnya putraku ini sedang sholat tahajud Ia melayil tadi malam Setelah selesai bermunajan kepada Allah Tiba-tiba terdengar seseorang Dari luar rumah Yang melantunkan Ayat tentang ancaman neraka kepada anakku Mendengar ayat tersebut Anakku langsung kejang Dan ia meninggal Semoga Allah tidak memberikan pahala Kepada orang yang melantunkan ayat tersebut Ibnu Amar sangat terkejut Mendengar perkataan tersebut Ia segera pulang Dan menangis penuh penyesalan Tidak disangkanya Kalau ayat yang dilantunkannya itu Menyebabkan pemuda Yakni putra sang ibu itu meninggal Mungkin kalau diagnosa sekarang Medis Mengatakan Dikatakan terkena serangan jantung Rasa terkejut Dan takut yang begitu mendadak Sehingga jantung berhenti berdetak Ia terus-menerus bertawubat kepada Allah Atas kelancangannya Membacakan ayat Sehingga menyebabkan kematian orang lain Pada malam harinya Ibnu Amar bermimpi Bertemu dengan seorang pemuda Dalam keadaan yang sebaik-baiknya Entah Kenapa Ia mengenali pemuda itu Adalah yang meninggal Karena lantunan surat At-Tahrim ayat 6 Yang dibacanya Padahal ia belum pernah bertemu Atau mengenal Sebelumnya Seolah ada bisikan goib Yang memberitahukan hal itu Kepadanya Ia berkata Kepada pemuda itu Bagaimana Allah Memperlakukan dirimu Wahai pemuda Pemuda itu berkata Allah menganggapku Sebagai suhada Mati syahid Sebagaimana para suhada Di perang badar Ibnu Amar Menata pemuda itu Penuh ketakjuban Sekaligus keheranan Ia berkata Bagaimana bisa begitu Pemuda itu Berkata Para suhada Perang badar itu Ditebas oleh Pedang-pedang orang kafir Hingga tewas Sedangkan aku Tewas ditebas oleh Pedang Allah Yang maha pengampun Segera Setelah itu Mansur bin Amar Terbangun Ia tidak lagi bersedih Justru bahagia Karena telah menjadi Jalan bagi pemuda itu Memperoleh Derajat syahid Di sisi Allah Sekian Semoga Bermanfaat Serat Terima kasih telah menolak Dan Jalan bagi pemuda Terima kasih telah menolak Terima kasih.